Dan pemirsa untuk lebih mengerti kebutuhan masyarakat, Partai Perindo terjun langsung saat bersosialisasi. Berbagai kegiatan yang bermanfaat dapat langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Partai Perindo terus melakukan sosialisasi program-program partai dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat kecil. Di Bogor, Jawa Barat, dua kegiatan bermanfaat di gelar Partai Perindo yaitu pengasapan dan pemberian birobak gratis. Pengasapan gratis menyiasat di Perumahan Sila Asia, Kesempatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk memberantas nyamuk ISIS EJP, penyebab demam berdarah. Tidak hanya di dalam rumah, pengasapan juga dilakukan di luar dan saluran drainan seair. Bisa memang ada sayap partai untuk melaksanakan komin untuk masyarakat yang memang membutuhkan penanganan putus terkait lingkungan. Giatan pengasapan gratis dari Partai Perindo disambut antusiasi warga karena wilayah ini merupakan kawasan epidemik demam berdarah. Biasanya memang ketika menjelam musim hujan ya, selalu artinya mungkin secara ilmiahnya epidemi untuk nyamuk demam berdarah itu selalu muncul ya. Sementara itu untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil di Selatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, lima pedagang binaan UMKM Perindo mendapat gerobak gratis untuk perdagang. Tidak hanya memberikan gerobak gratis memberikan binaan berupa pendamping yang secara bersalah untuk pengembangan usaha baik dalam bentuk pengelolaan keuangan, menunjukkan kelasaran, dan pengelolaan bahan higienis. Ini kita melakukan kegiatan yang kita sebut monitoring dan pembinaan untuk mitra binaan UMKM Partai Perindo. Kegiatan yang kita lakukan, kita mendatangi masing-masing lokasi. Sangat baik supaya kami diperhatikan lagi ya, dan tidak merasa seperti habis memberi tidak dimonitor, sehingga kami pada rusak, kami juga diperhatikan gitu. Partai Perindo berkomitmen akan terus menggelar kegiatan positif secara berkala, sehingga bisa ikut berkontribusi memajikan dan mensejahkan Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan MS Media melaporkan.